Peratkan orang-orang tua kita yang ada di kampung, kawan-kawan. Betul. Olehnya itu, kematian saudara kita, saudara kita, Rizka, hati saya bukan sekedar persoalan ekonomistik, tapi lepasnya tanggung jawab negara terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk kemudian berpentingan dengan baik. Karena perjuangan UKT, terakhir kami komunikasi sama Umas, gue bergerak bahwa beliau mengatakan perjuangan ini menjadi pantikan awal bagaimana UNM menjadi satu embryo bangunnya gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan soal UKT itu sendiri. Karena ini adalah momentum juga 10 tahun pemberlakuan sistem UKT yang ada di Indonesia itu sendiri. Artinya pemberlakuan 10 tahun sistem UKT di Indonesia pada akhirnya membuat orang-orang miskin yang ingin menepuh pendidikan di kampus negeri kemudian pada akhirnya tidak memperlukan itu sendiri. dengan beberapa golongan-golongan yang kemudian kita bisa lihat walaupun nominalnya kecil, tapi bagi mereka itu cukup besar. Seperti yang dikisahkan oleh kejadian almarhum riskaitu sendiri. idealnya kalau menurut mas berapa mas? Untuk biaya penurut mas atau beratus kali ini? Kalau kita lihatkan bagaimana kemudian hari ini, kita mulai melihat bahwa 4 ribuan lebih kampus negara di Indonesia itu 90 persen atau 30 ribuan lebih itu didominasi oleh kampus swasta. Sisanya itu adalah kampus negeri. Nah artinya dengan melihat seperti itu, negara kemudian lepas tanggung jawabnya dengan konsep PTNBH-nya. Ini kan WN-nya sudah menerakan hal demikian, PTNBH itu sendiri. Artinya negara harusnya bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan itu, bukan dalam bentuk, dalam merana soal memberikan BSS dengan beberapa hal ini. Tapi langsung memberikan gratis kepada teman-teman mahasiswa.